Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di hari ini saya ada job motret dan sekarang saya motret futsal dan nampaknya masih sepi belum ada yang datang Oke disini saya pakai kamera andalan Nikon D4s yang sangat mantap sekali buat lowlight ya buat foto sport sangat-sangat mantap dan kemudian saya pakai lensa white ukuran 28-70 mm ini untuk foto tim atau foto bersama yang rame-rame sehingga dapat semua fotonya kemudian ini lensa andalan lensa 70-200 mm Nano PR2 bisa dilihat di depan kita ya untuk lokasinya seperti ini lantainya full biru kemudian pencahaya ini sebenarnya kurang ya bisa dilihat di video ini noise banget di videonya tapi tidak masalah kita berusaha memberikan yang terbaik jadi teman-teman sudah subscribe belum nih kalau belum subscribe dulu biar makin semangat ya Oke kita coba untuk setting-setting kamera yang pertama yang saya lakukan adalah setting shutter speed ini yang biasanya pertama kali saya lakukan dan yang lainnya menyusul ketika shutter speed sudah didapatkan kita coba untuk setting ISO ISO ini mengikut-ikut aja ya shutter speed ketemu diberapa kemudian isonya mengikuti sampai ketemu gambar yang tidak terlalu under ataupun over exposure disini saya ketemu shutter 1.200 karena sedikit low light shutternya sedikit rendahnya dan ison sekitar 16000 bukaan f2.8 pastinya dan bisa dilihat kondisi lapangnya ya biru seperti itu dan untuk mengatasi biru ini kita atur di white balance kita pakai Kelvin aja kalau sudah ada menu Kelvin di kameranya nah disini ada Kelvin 5000 biasa standarnya segitu untuk mengatur Kelvin bisa dilihat dari kondisi lapang nah kondisi lapang sendiri biru biru semua maka kita harus mencari warna normal dengan cara menaikkan Kelvin nya sampai ketemu diangka berapa dan untuk yang sampingnya M M sama G itu untuk warna kulit biasanya kalau saya nah ini contoh untuk lapangan biru cuman Kelvinnya rendah dibawah 5000 ini nampak biru semua jadi kurang enak untuk dilihat ya dan kita coba untuk menaikkan Kelvinnya sampai ketemu warna normal ini contohnya ini diangka 5000an keatas kalau enggak salah dan ini lebih enak ya walaupun masih ada biru birunya ini karena efek dari ISO tinggi biasanya pantulan dari lantai itu akan nampak diculit apalagi ketika menghadap ke bawah Oke kemudian untuk memunculkan warna disini saya pakai picture control vivid dan dimodif sedikit untuk saat pening pakai 9 dan lainnya nol semua dan prakteknya di plus agar lebih sedikit eh dan ini contoh hasilnya karena objek dia menjadi masih lumayan bagus ya tidak sek tidak under dan ini tengah pastinya lebih gampang modretnya bisa dilihat disini detailnya sudah cukup walaupun super 200 saturnya iso-nya 16000 nah cukup tetapi untuk eh iso 16000 ini pastinya noise ya dan harus di edit lagi untuk noise nya biar tidak terlalu kelihatan Oke disini saya akan mencoba mulai motret dengan settingan yang tadi dan sedikit mengulas tentang white balance jadi buat teman-teman yang belum tahu atau belum bisa atau mungkin belum paham tentang white balance silahkan disemat videonya sampai akhir white balance atau dalam bahasa Indonesia nya keseimbangan putih atau mungkin warna netral ya kali ya agar foto bisa terlihat lebih natural lebih enak dilihat ya tidak kuning tidak biru banget tidak terlalu merah kecuali emang foto itu di dibungat atau di setting agar mencolok warnanya warna kemerahan atau biruan nah untuk menentukan warna yang enak kita harus paham dulu kondisi lapangannya seperti apa contoh di depan saya ini kondisinya lowlight dan warna lantai nya biru otomatis nanti hasil fotonya akan biru semua jadi bagaimana cara mengatasinya nah ini fungsinya kelvin disini kita harus tahu warna apa yang bisa menetralkan warna biru ini contoh yang biru dulu ya warna biru itu bisa dinetralkan kalau kita menaikkan suhunya berarti kita harus menaikkan kelvinnya dibawah lima ribu itu akan kebiruan ke arah biru dan diatas lima ribu itu akan semakin merah nah ini kan tadi settingannya masih lima ribu tetapi masih nampak biru nah ini kita harus menaikkan sampai ketemu angka yang menurut kita gambar itu sudah terlihat normal atau tidak terlalu biru lagi dan tidak terlalu over merahnya contohnya disini saya ketemu tadi di angka lima ribu tiga ratus ya dan ini tuh bisa dipengaruhi dari settingan ISO yang tinggi semakin tinggi biasanya akan gambarnya akan putih noise tapi pantulan dari lantainya ke kulit itu akan keras banget sehingga nampak warna kulitnya itu aneh kayak di kayak lantainya jadi kebiruan nah contoh lainnya kalau misalkan ketemu warna kuning lantainya nah ini kita harus mencari warna yang bisa menetralkan warna kuning agar terlihat lebih enak berarti kita harus mencari warnanya itu warna biru agar warna kuning itu sedikit netral ya soalnya kuning kan tadi pasti diatas lima ribu soalnya lima ribu ke bawah itu semakin dingin lima ribu ke atas berarti semakin panas dan merah nah disini kuning berarti diatas lima ribu nah makanya kita harus menurunkan di bawah lima ribu atau mungkin sampai empat ribu kalau misalkan kuningnya sangat ekstrim tetapi selama saya motret ketemu lantai kuning tidak terlalu rendah siangkanya paling 4.000 mentok kalau 3000 jarang banget itu udah terlalu dingin banget kemudian jangan lupa setting di magenta atau green di samping Kelvin yang tadi nah itu untuk menetralkan pantulan eh lantai yang kekulit biasanya kan lantai biru kan kulitnya jadi biru nah ini untuk mencari warna normal kita harus setting di magenta top green nah ini contoh lapangan merahnya kalau ketemu lapangan seperti ini berarti kita harus mencari warna netralnya warna merah itu diatas lima ribu nah warna biru di bawah lima ribu nah ini contoh foto yang diatas yang ini lima ribu Kelvin lima ribu nah ini sudah diturunkan angkanya saya lupa tapi yang pasti di bawah lima ribu sampai empat ribu lima ratus jadi intinya Kelvin itu fungsinya untuk mencari warna agar terlihat normal atau titik putihnya ketemu ya dan ada satu lagi di sebelah Kelvin ini ada G atau M ini G untuk green dan M ini magenta kalau nggak salah nah ini fungsinya biasanya saya pakai untuk menetralkan warna kulit biasanya kalau misalkan ketemu lapangan yang kuning atau hijau ini kan isonya tinggi kalau malam warna kulit biasanya akan terlihat lebih kuning nah ini untuk mengatasinya saya atur di M sama G yang tadi nah untuk menetralkan warna kulit itu biasanya saya naikkan ke magentanya sampai ketemu warna normalnya ya warna putih atau kecoklatan intinya sampai ketemu warna kulit itu lebih real sehingga foto itu nampak enak dilihat tidak terlalu apa namanya tidak terlalu lebih lah intinya dan yang pasti jangan sampai over untuk menyetting M sama G nya nanti kalau misalkan M nya terlalu tinggi nah ini backgroundnya yang hitam ini kadang bisa nampak kebirauan dan juga biasanya warna rambutnya itu agak keungguan jadi kurang enak dilihat kalau misalkan G nya terlalu tinggi otomatis fotonya akan terlihat kehijauan tinggal kita cari sampai ketemu warna normalnya saja jadi intinya untuk mengatur white balance itu yang pertama kita harus tahu kondisi lapangannya didominasi oleh warna apa kemudian yang kedua kita harus tahu atau kita harus paham warna kebalikan atau warna untuk menetralkan kondisi lapangan yang ada contohnya warna merah tadi ini warna untuk menetralkan itu warna apa nah kemudian untuk warna lapangan yang biru nah itu warna untuk menetralkan warna biru itu apa dan sebagainya kemudian yang ketiga kita settingan kita setting di M sama G itu ya untuk warna kulit nah itu biasanya yang saya lakukan kemudian agar warnanya muncul tadi saya sempat singgung di picture style nya kalau di Nikon itu ada vivid kalau yang lain saya kurang paham karena saya jarang banget pakai brand lain karena sudah jatuh cinta sama Nikon dan Nikon user nya jadi mungkin seperti itu ya kalau sedikit membingungkan ya mohon maaf saya juga masih masih belajar kalau teman-teman ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar nanti saya jawab satu-satu kalau misalkan saya tahu jawabannya kalau misalkan teman-teman kepo sama hasil atau apa nanya portfolio social media ya boleh follow di Instagram saya Hermawan SC dan untuk support foto saya tergabung di kru Tristan support foto di Karawang silahkan lihat-lihat barangkali pengen dipoto silahkan booking ya tapi tidak terlalu jauh-jauh ya Karawang Bekasi Purwakarta boleh mampir oke mungkin segitu aja untuk video kali ini semoga membantu dan jangan lupa subscribe agar semakin semangat kedepannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh